Pemirsa, berjumpa kembali bersama saya, Devadina Rahma. Sejumlah informasi dan peristiwa seputar Waikanan akan kami hadirkan dalam waktu 30 menit ke depan. Baiklah, Pemirsa, kami ingatkan kembali untuk tetap mematuhi protokol kesehatan pada saat berkegiatan di luar rumah. Dan, Pemirsa, inilah breaking news selangkapnya. Pemerintah Kabupaten Waikanan menerima 3.360 dosis vaksin Sinovac dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung pada Senin-Siang 25 Januari 2021. Pendistribusian diterima langsung oleh Bupati Waikanan Raden Adipati Surya. Vaksin tahap pertama akan dilakukan pada bulan Februari kepada 2024 tenaga kesehatan dan 10 pejabat publik. Menepis isu yang beredar, Adipati tegaskan jangan ragu untuk divaksin. Vaksin yang dikirinkan oleh pemerintah Provinsi Lampung tiba di Waikanan Senin-Siang. Diterima langsung oleh Bupati Waikanan Raden Adipati Surya. Pendistribusian ini juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Waikanan, Kapol Res dan Dandim 0427 Waikanan, dan Kepala Dinas Kesehatan Waikanan. Raden Adipati Surya menjelaskan, vaksin yang diterima Kabupaten Waikanan berjumlah 3.360 dosis vaksin dengan jenis Sinovac, yang nantinya akan disuntikan kepada 2024 tenaga kesehatan dan 10 pejabat publik pada bulan Februari. Dengan pelaksanaan terbagi di beberapa lokasi, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin, Pagar Alam, dan 20 Puskesmas. Menepis isu yang beredar, Adipati menegaskan bahwa vaksin yang akan disuntikan sama jenisnya dengan yang disuntikan kepada dirinya pada 14 Januari lalu di Provinsi Lampung. Diharapkan kepada masyarakat untuk tidak ragu untuk dilakukan penyuntikan vaksin dan mensukseskan vaksinasi di Kabupaten Rami Keragong. Selain vaksin, pemerintah Kabupaten Waikanan juga menerima 750 APD atau alat pelindung diri yang disimpan di ruang khusus vaksin Dinas Kesehatan Waikanan. Ya, alhamdulillah hari ini vaksinnya sudah sampai ke Kabupaten Waikanan, jumlahnya ada 3.360 yang hari ini kita terima. Jenis vaksinnya Pak? Sama nggak paham? Sama, sama. Jadi menepis keraguan masyarakat bahwa vaksin ini sama, yang disuntikan ke Pak Presiden, yang disuntikan kepada kami di Provinsi kemarin sebagai orang yang pertama kali disuntik itu sama saja. Jadi tidak ada bedanya. Ini dilakukan pendistribusian atau seperti apa Pak Bupati Teknik? Ya, kita disuntikkan nanti. Kan nggak berada di satu tempat kita melakukan pendistribusian. Makanya kita butuh waktu untuk mempersiapkan itu. Yang pertama tenaga medis walaupun? Oh iya, 2024 tenaga medis yang kita suntik. Mari kita sukseskan vaksinasi COVID-19 ini. Ini adalah bagian ITR kita, bagian dari upaya kita. Jangan ragu. Kalau pemerintah Republik Indonesia ini saja sudah kita nggak percaya, kita mau percaya sama siapa. Ya, jadi jangan ragukan, bicara kehalalan sudah, bicara soal izin juga sudah. Jadi ini tinggal disuntik saja. Keraguan-keraguan terhadap keraguan ini mungkin beda yang vaksin ini yang disuntikan dengan Pak Presiden sama. Kemudian ada yang bilang, oh ini vaksin ini kalau disuntikan juga percuma kita masih terpapar. Kalau dipaksin aja masih bisa kena, apalagi nggak dipaksin. Cara berpikirnya dibalik, ya. Jadi buat yang ragu-ragu masyarakat, ayolah kita vaksin, kita upayakan supaya vaksinasi ini bisa sukses di Wai Kanan ini. Dari Wai Kanan, tim yang bertugas melaporkan untuk Tia Datara TV. Pemirsa, demikianlah tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Devadina Rahma, beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.